Intro Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Bersyukur buat malam hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk bertemu lewat renungan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kita berdoa Bapak di dalam surga puji syukur kami penjatkan di hadiratmu buat malam hari ini Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari yang sudah kami lalui Dan malam hari ini Tuhan kami kembali belajar akan kebenaran firmanmu Tuhan pakai hambamu yang lemah dan terbatas ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Baik Bapak Ibu kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Masmur nomor 17 Masmur nomor 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 Namun pada malam hari ini kita akan membahas dalam ayatnya yang ke-8 Ayat yang ke-8 disana dikatakan Pelihara lah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu biji mata Tuhan Bapak Ibu kita tahu bahwa mata adalah bagian tubuh manusia yang begitu penting dan berharga Jika kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 Disana dikatakan mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Nah kita tahu bahwa begitu banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi mata dari segala macam gangguan Tak ada satu orang pun yang mengizinkan debu atau tangan yang jahil untuk menyentuh mata kita Jadi sungguh tak terbayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan Karena jika kita benar adalah biji matanya Tuhan Maka kita ini begitu berharga dan begitu istimewa kehidupan kita baginya Dan diperlakukan secara khusus olehnya Seperti ada yang tertulis dalam kitab Zakaria Zakaria pasal 2 ayat 8b dikatakan Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tidak sembarangan orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji matanya Apabila ia tidak memiliki hubungan yang karib hubungan yang dekat hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak ibu Daud berani berkata demikian karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan Sehingga Daud senantiasa mempersilahkan Tuhan menyelidiki dan mengoreksi hatinya Tidak ada sesuatu pun yang ia sembunyikan Daud menyadari bahwa setiap organ tubuhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan termasuk hatinya Disini kita lihat bahwa Daud tidak takut bila hatinya terus dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan Bahkan Daud sendiri yang mengundang Tuhan untuk melakukannya Kita akan membuka di dalam Mazmur 139 Mazmur 139 ayat 23 Dikatakan Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku Luar biasa Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Daud dengan begitu rendah hati Ia datang menghampiri Tuhan Dan mengizinkan Tuhan Untuk berkarya dalam hidupnya Mengoreksi seluruh kehidupannya Mari kita harus menyadari bahwa Mata Tuhan tak dapat kita kelabui Dia dapat melihat keberadaan hidup kita Bahkan sampai ke relung-relung hati yang paling dalam Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi Bagi Tuhan semua terang benderang Tidak ada penghalang Atau dalam arti tembus pandang Jadi apapun itu Bila sesuatu yang tidak benar Berkata jujurlah pada roh kudus Maka dia akan memimpin kita Ke jalan yang benar Bila roh kudus memerintahkan kita Untuk melakukan sesuatu Maka tunduklah Dan taatlah Karena untuk kita menjadi Bici matanya Tuhan Kita harus memiliki kehidupan yang berkenan Dan senantiasa menyenangkan hatinya Kita semua belajar bersama-sama Untuk terus mencari perkenanan Tuhan Dalam hidup kita Karena kita adalah Bici matanya Tuhan Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Begitu indah Dan luar biasanya Firmanmu Tuhan Yang terus dan terus mengingatkan kami Bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yang begitu berharga Kami ini adalah bici matamu Oleh sebab itu Tuhan ini hidup kami Koreksilah setiap kehidupan kami Ingatkanlah setiap kami Tuhan Tegurlah kami Tuhan Jika kami berjalan jauh dari kebenaran firmanmu Kembalikan kami Tuhan Kepada kasihmu Agar kami menyadari Agar kami menyadari Bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang begitu berharga Kami ini adalah Bici matamu Tuhan Terima kasih Bapak Untuk kasihmu Yang begitu besar di dalam hidup kami Terima kasih Kami serahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tanganmu sepanjang malam hari ini Biarlah kami boleh tenang Di dalam tangan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Untuk kebenaran firman Tuhan Amin Terima kasih